Di dalam tubuh kami mengalir darah suci bersama Allah Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah keberanian Kakek-kakek kami sudah biasa dikuduh Makanya selalu saya sampaikan Hei aparat, hei pujabat, kami bukan perecuk Kami bukan pecuntan, kami tidak bisa lancar-lancar Caranya untuk membela anak cucu Rasulullah yang berjuang di jalan Allah Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Obab Habib, obab Habib, ribut soal Habib Kami rakyat di Indonesia tidak butuh Habib pengacau NKRI Kami rakyat di Indonesia, punya panutan Para kiai, para gus, para ulama yang baik-baik Seperti kalian yang ngaku-ngaku Habib Biasanya cuma ngelacau NKRI Aduh domba sana-sini, fitnah sana, fitnah sini Kemana saja kamu Jamannya Pak Harto Jamannya SBY Kok gak ada yang keluar Taruh di era Pak Jokowi Permunculan yang ngaku Habib Tapi sifat pelakuan kayak syaitan Jangan uji kesabaran kami orang pribun Minggat kamu Kalau kamu gak senang tinggal di Indonesia Minggat ke negaramu Kami gak butuh kalian Tak butuh Habib pengacau NKRI Bagi siapa saja Yang suka mencacat negeri ini Yang suka menghina Presiden Yang tidak suka dengan segala aturan di negeri Indonesia Tolong minggat dari sekarang Ya, kau usah banyak mulut Saya misalnya Kau bahar Jelas masih kegelangan Terutama bahar Saya akan bayar pelayanan Kalau misalkan benar-benar Tutu dari Muhammad Mereka menjaga Mereka menjaga Mereka menjaga Mereka menjaga Tak akan menjaga bahar Kalau kamu alamkan Si Muhammad lebih arah kembali kamu Saya putra Indonesia Saya putra Indonesia Saya berjumpa waduh semua yang menjaga Awak maaf Saya tantangkan kamu Saya tantangkan kamu bahar Saya akan membela Indonesia Masa Presiden salah Bahwa kamu benar Ingat Jangan jual berbicara-bicara Jangan dihina Saya tidak mau Ya'in ulama-ulama Jangan dihina Ayo Saya misalnya Sendirian Kasi tanggal Kasi hari Ayo Mau tepat Ayo Silahkan Kasi tanggal Kasi hari Satu orang Lawan Cimu Ahmad ni Situ pada Jawa Timur Ya Serang saya Kepada saudara Baharwin Smith Kalau memang Antum Mau tes DNA Monggo Ini telah kami lakukan di Gendong Hasilnya positif Konfirmasi Sebagai Ada Ahnul baik Ada genetika Ahnul baik Di dalamnya Kalau memang Antum mau Tes DNA Sudah Antum Tidak usah bayar Tidak usah bayar Tidak usah bayar Masya Allah Dibiayai Tidak usah untung ya Biayanya itu berapa Kok sampai Murah Murah ya Masya Allah Bawa Tidak usah darah Air liurnya saja Kita minta Air liurnya kita minta Kita akan bawa ke Laboratorium Murah gak mahal Baris Pesan saya Buat para Habae Para Syed Semuanya Boleh kalian berdakwah Tapi dikurangin Volumenya Jangan keras-keras Umat gak tuli Umat ini gak tuli Ya kurangin Ya Di akhir zaman Seperti ini Yang kali perjuangan Itu adalah Ahlak Bagaimana Ahlak manusia Bagaimana Ahlak umat Bisa baik Ya Tidak terpervokasi Dengan Keluar-keluar Anda Kasian umat Indonesia sudah damai Wallah Demi Allah Di dalam tubuh saya Ini mengalir Indonesia sudah damai Wallah Demi Allah Di dalam tubuh saya Ini mengalir Darah Nabi Adam Alaihissalam Adam Alaihissalam Kami ini benar-benar Duriak Nabi Adam Maka kalian semua Harus menghormati kami Sebagai Ba'adam Allah berfirman Dalam surat Al-Isra ayat 70 Wallah Kodekar Romna Bani Adam Sungguh kami telah Memuliakan Anak turun Ada Bani Adam Ba'adam Kami berani Membuktikan Dengan tiga Metode Bahwa Di dalam Tubuh Saya mengalir Darah Nabi Adam Satu Berdasar kitab Dua Pengakuan Hanya Darwin Yang kita ngakui Kata dia Darah kita Darah monyet Tiga Dengan tes DNA Darah monyet Kapan saja kami siap Di abad ke-21 ini Ternyata Sisa-sisa Pemikiran Beragama jahiliah Masih ada Seperti yang disuarakan Oleh Orang yang mengaku Dirinya Habib Atau Zuryat Nabi Yang paling terkemuka Itu adalah Suara-suaranya Bahar bin Smith Yang senantiasa Berteriak-teriak Seperti orang Kesetanan Bahwa dalam dunia itu Mengalir Darah Nabi Muhammad S.A.W Sebenarnya Bagi bangsa Indonesia Itu gak ada Persoalan Mudarah siapa Mudarah Nabi Mudarah Abu Jahal Mudarah Fir'aun Mudarah Ular Kalau gak ada urusan Yang penting Hidup sebagai warga negara Bisa gak cocok Dengan komunitas lain Kalau ada Merasa Ras istimewa Itu bukan Zuryat Nabi Tapi itu adalah Zuryatnya Hitler Hanya Hitler Yang berteriak-teriak Kemudian Ras Arya Ya Hitler teriak-teriak juga Dengan dikuburnya Sisa-sisa Mayat Hitler Dengan hancurnya Kota Berlin Pada Perang Dunia Kedua Dan saya heran Ternyata masih ada Dan sekarang Wajahnya itu Wajah agama Ini tentu saja Sebuah Bentuk Kemunafikan Sebuah bentuk Anti-kemanusiaan Yang dilakukan Oleh mereka Yang menyebut Dirinya keturunan Nabi Ngomong kosong itu Malah ketika Diingatkan Mulutnya bukan Makin baik Malah Makin kasar Menuduh orang Curut Curut itu kan Tikus Curut babi Anjing Seperti Keiman Haruhidayat Keiman Haruhidayat Di Banten Berbapak Gus di Jawa Mengingatkan Pahanggil orang Curut Dan yang lebih Hebat lagi Ada yang mengatakan Habib yang lain lagi Aku dirinya Habib Itu siapa yang mengawini Sarifah Itu gak akan ditegur Nanti oleh Rasulullah Di area akhirat Sampai keperawan Sarifah dikembalikan Kenapa Ini Itu gak mungkin Nabi Muhammad Akan berbicara Seperti itu Kenapa Gak mungkin Tidak akan murni DNA Arab Karena dalam diri Nabi itu Juga bercampur Darah Yahudi Coba tes Sampai ke atas Yahudi bertemu Dalam diri Nabi Muhammad Terus apa masalahnya Jadi janganlah Hal-hal seperti ini Terus-terus Ini bahaya Nanti Dan kalau terjadi Nanti Ini jadi musuh Kemanusiaan Orang yang mengaku dirinya Habib Nanti akan jadi Musuh bersama Di sini Kan ngeri nih Ditoranglah dihentikan Para Habib Yang mengaku Manusia istimewa Tuhan telah membuat Diktum Tidak ada yang istimewa Semua sama Di hadapan Allah Jadi Marilah kita kembali Kepada kesadaran Beragama Yang penuh rasional Gak usahlah diikuti Pemikiran-pemikiran Sesat Yang menganggap Diri sebagai Ras istimewa Dan bagi bangsa Indonesia Dan kita bangga Dengan keturunan Fir'aun Orang Mesir juga Bangga Dengan keturunan Fir'aun Di antara keturunan Fir'aun Yang populer ini Moh Salah Atau Muhammad Salah Pemimpin sepak bola Yang merumput Di lapangan Eropa Orang senang Terima kasih Sudah-sudah Pemikiran jahiliah Para orang Arab Yang mengaku Habib itu Memang Harus Segera kita luruskan Dan kalau kita lihat Itu keterlaluan Ada ungkapan Habib Dimana-mana Menceramah itu Bahwa satu orang Habib Bahlul Lebih baik daripada 70 Qiyai Dan ulama Kacau Jadi Habib Bahlul Lebih baik daripada 70 Qiyai Ini keyakinan Agama Apa Gitu ya Kalaupun ini hadis Itu harus ditolak Gak mungkin itu hadis Karena hadis Harus korelasi Dengan Al-Quran Dan yang kedua Hadis itu Harus cocok Dengan logika Ini gak ada Dasarnya Apalaginya Kitab gitu Kitab itu Boleh kita terima Boleh kita tolak Tapi Para Habib ini Mencoba ya Membangun Kasta baru dalam Islam Kasta Peran Nabi Muhammad Itu melawan Kasta Orang-orang Peribumi ini Dia bikin seperti Kasta Hindu Ini Peribumi Kasta Dalit Paling rendah Yang paling tinggi ya Kasta Habib Dan kalau kita lihat Kayaknya Yang begini Ternyata Sudah lama Lama Ternyata Mulai dari Cerita-cerita Orang-orang Arab Datang kemari Sesama Arab Sentuhnya Sudah ribut Contohnya Di awal-awal Tahun 1920-an itu Kelompok Habib-habib ini Pecah dengan Sesama Arab Dimana Arab Yang non-sayid Dan non-sarif Itu surcum tangan Di sekolah-sekolah Mereka gak mau Akhirnya pecah Kemudian Soal syarifah Ribut Bahkan ada Seorang mufti Mufti yang sangat terkenal Arab Itu dianianya oleh mereka Namanya itu Syekh Ahmad Surkati Syekh Ahmad Surkati Ini guru Dari ulama-ulama Indonesia Kalau ini iya Ini mufti Dia mufti ketika itu Di Haramen Di Mekah Dia seorang mufti Dia ajaklah Untuk mengajar disini Dia dimintain fatwa Syekh Bagaimana hukumnya Mengawini syarifah Kata syekh halal Itu dianianya Gaji yang gak dia bayar Maka kelompok Arab-Arab yang lain Kemudian marah Maka dipecahlah Organisasi Arab Yang satu Kemudian Mendirikan Jam'iyatul Irsyad Al-Islamiyah Yang sekarang juga Berkembang baik Jadi di kalangan Arab itu Macam-macam juga Cuma ada sekelompok kecil Yang fombong sekali Angku sekali dia Menganggap dirinya itu Lebih tinggi Dari yang lain Ini yang bermasalah Sekarang ini Dengan Masyarakat Muslim Teribungi disini Mereka ingin membangun Kasta baru Yang sebenarnya Dalam Islam gak ada Datarnya Kalau kita lihat Arab-Arab yang lain Itu juga ada Dalam tanda kutipnya Arab sekuler Juga banyak disini Siapa gitu Sudah mungkin ingat Partai Sosialis Indonesia Ketuanya Sutan Sahrir Sekjennya siapa Sekjennya Bapak Amit Al-Ghadri Satu anaknya sekarang Aktivis di partai Namanya Yang mulia Bapak Mahir Al-Ghadri Cucunya Sekarang ada yang jadi menteri Tapi dia gak Gak banggain Oh ini Tabakat pening-tinging Enggak Amit Al-Ghadri itu Baru meninggal ya Belum lama Dia walau Reformasi Jadi Arab-Arab yang hebat Disini banyak Tolonglah Saudara-saudara yang mengaku Suriat Nabi itu Jangan dirusak lah Yang sudah berjalan selama ini Orang Indonesia gak Gak mempersoalan Siapapun boleh disini Dan undang-undang juga Sudah melindungi Tolonglah Kesatuan Nasional ini Jangan dipecah dengan Adanya kasta-kasta baru Mengatasnamakan Tuhan Mengatasnamakan Nabi Muhammad Seolah-olah kalian ini Pemegang kunci sorga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua Ya guys Itulah beberapa tanggapan Dari orang-orang pribumi Yang selama ini mungkin Sudah terlalu muak Melihat tingkah laku Oknum Habib Yang sok suci Sok paling mulia Dan merasa paling tinggi Kastanya di bumi Indonesia ini guys Dan Saya yakin Bahwa sebenarnya Sudah banyak Orang-orang pribumi Yang jijik Yang jijik Dan muak Atas tingkah laku Oknum-oknum Habib Yang congkak Dan Merasa Paling mulia tersebut guys Hanya saja memang Tidak semua orang Punya keberanian Untuk Menyuarakan Seperti Yang dilakukan Oleh orang-orang Di dalam video tadi guys Sehingga Mereka Lebih memilih Diam Tapi sekali lagi guys Saya yakin bahwa Apa yang disampaikan Oleh beberapa orang Di dalam video tadi Mewakili Perasaan Saudara-saudara kita Khususnya pribumi Yang lainnya Yang kebetulan Memiliki perasaan Yang sama Yaitu Jijik Dan muak Atas perilaku-perilaku Oknum Habib Yang congkak Dan merasa Paling mulia tersebut Dan saya yakin guys Bahwa semakin hari Akan semakin Lebih banyak lagi Orang-orang Yang berani Bersuara Menolak Dan melawan Oknum-oknum Habib tersebut Kalau Oknum-oknum Habib ini Tidak segera Merubah Sikap perilaku Dan Ahlaknya Sekian Video kali ini Dan Terima kasih